halo halo assalamualaikum jumpa lagi bersama saya di pak is food channel yang saya hormati para subscriber dan yang saya hormati para pelanggan nasi goreng puli handi 8 jadi di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber ya yang bertanya banyak sekali yang bertanya bang kenapa ya wajan saya kalau dipakai goreng itu ngelengket ya wajan baja saya ada juga yang om gimana kok wajan baja saya itu kalau dipakai goreng blengket ya nanti di sini sebetulnya saya sebelumnya sudah bikin tutorial ya cara masuk nasi goreng ala pedagang kaki lima ya mungkin teman-teman kurang paham atau kurang disimak ya jadi nanti saya akan jelaskan sebentar lagi sambil kita mau videokan wajannya yang wajan baja ya teman-teman ya karena memang kalau kita salah apa namanya salah prosesnya itu bisa ngelengket teman-teman apalagi kalau yang murahan ya saya enggak bilang punya saya itu mahal enggak ya saya juga yang murahannya beda kalau yang stainless itu agak lebih bagus lah kalau saya pakai yang murahan harga cuma murah meriah teman-temannya mungkin hampir sama dengan teman-teman sebagian yang kalian punya ya jadi kita langsung terangin mungkin ada kesalahan dari teman-teman semua yang bertanya itu ya mungkin ada kesalahan pada saat menggoreng nasinya ya kita sambil lihat wajannya ya jadi ini teman-temannya wajan saya nah ini yang murahan aja teman-teman yang penting bisa menghasilkan cuannya jadi kalau mau masak nasi goreng itu pastikan wajannya itu dalam posisi panas betul-betul panas ya teman-temannya ini biar panas betul baru kita isi minyak isi minyaknya itu banyak-banyak aja setelah dia panas betul baru kita nanti timba minyaknya ke wadah lainnya teman-teman yang penting ini kalau sudah panas harus kena kita siram-siram sininya teman-teman biar nggak ngelengket pakai minyak itu ya terus setelah memuai baru prosesnya sebelumnya kan saya sudah bikin tuh video cara menggoreng nasi ya jadi setelah panas semua baru kita masukin telur bumbu dan eh apa namanya sama sayur-sayurannya temen-temennya jadi jangan sempat salah-salah ini Alhamdulillah ini nggak pernah lengket walaupun ini murahan temen-temennya walaupun ini yang murah-murah murahan jadi begitu teman-teman jadi mudah-mudahan terjawab ya teman-teman yang bertanya kenapa Om kok wajan saya itu ngelengket kalau dipakai goreng sebetulnya bukan dari mahalnya ya teman-teman jadi bukan dari mahalnya ya tentunya dari tip dan trik kita itu menggoreng nasi itu berpengaruh teman-teman dan juga nanti berpengaruh dengan bumbunya kalau panas betul baru kita masukin bumbu itu langsung naik aromanya teman-temannya jadi banyak pengaruhnya kalau kita salah-salah bisa ngelengket dan juga aroma bumbu itu nggak naik teman-teman jadi mudah-mudahan ini se-ini dipahami ya dari saya itu aja saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat saya paiz food channel sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati